Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar teman-teman semuanya semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan afiat ya dalam video kali ini kita akan menunjukkan apa namanya perkembangan dari budaya-budaya rasanya sudah lama saya tidak mengaprode video ya karena mungkin ada beberapa urusan jadinya saya tidak bisa membuat video ya iya sok sibuk sok sibuk gitu tapi tidak apa-apa saya akan setia apa namanya memberikan perkembangan dari budaya-budaya saya mungkin teman-teman yang sudah menonton beberapa video pendek saya di youtube itu tentang perkembangan daripada budaya-budaya saya nah budaya-budaya saya ini sekitar umur 2 bulan 2 bulan ya dan sudah saya sortir nah untuk ini yang ini nih ini adalah indukan daripada burayak-budaya saya yang kemarin ya masih ingat ya teman-teman yang kemarin ya nah jadi di video kali ini kita akan membahas burayak-burayak dari hasil indukan ini jadi stay tune di video ini sampai habis ya teman-teman nah disini teman-teman ini adalah burayak ikan oranda ikan koki oranda jenis oranda nah ini sudah umur 2 bulan jadi 2 bulan ini sudah berukuran seperti ya biji lah biji-biji seukuran biji jagung jadi disini oh ada yang mati ternyata oh ada yang mati gak apa-apa ya sudah waktu yang mati nah ini disini ada ikan burayak saya sekitar umur 2 bulan nah ini koki oranda saya selalu kasih makan mereka dengan pelet PF PF800 PF500 maaf PF500 karena ukurannya lebih kecil nah kalau yang ini sebenarnya sebenarnya untuk ukuran PF500 sendiri sudah bisa dimakan akan tetapi tidak saya kasih terus-terusan saya selingi dengan cacing sutra atau casut yang biasa kita sebut karena casut sendiri itu berguna untuk melancarkan apa melancarkan penceraan daripada ikan koki ikan koki kita itu perlu yang namanya nutrisi karena mereka itu kalau makan hanya PF500 maka penceraannya tidak tidak lancar gitu loh karena justru dari perutnya yang buncit itulah maka menunjukkan bahwa mereka itu agak sulit dalam penceraan makanya kita berlancar dengan yang namanya cacing sutra dan cacing sutra sendiri itu kegunaannya adalah untuk memberikan protein yang besar bagi si burayak jadi kalau kita kasih makan pakai casut itu biasanya lebih cepat gedenya ketimbang kita memberikan pakan buatan ya pakan buatan itu ya pelet gitu jadi lebih lebih apa namanya lebih berhasil atau lebih manjur protein yang lebih banyak itu ya casut nah ini bagian oranda nah disini sebelah sini ada buraya kerancu nah disini buraya kerancu nah itu ya buraya kerancu ini sekitar umur kurang dari dua bulan ya satu bulan lebihan lah nah ini sebelumnya saya pindah di nah disini nih di serokong ini nah ini saya pindah baru aja saya pindah karena ukuran mereka yang sudah ya sudah lumayan lah sudah kelihatan sudah bisa dikatakan ikan jadi bukan burayak lagi tapi sudah disebut ikan ini sudah saya kasih casut buat mereka agar pertumbuhan dan pencerahan mereka bisa lancar dan bisa bernutrisi juga buat mereka gitu ini bagian nah dari kedua apalang burayak ini ya sudah saya sortir sudah saya sortir lalu saya pindahkan ke dalam kolam yang baru kolam burayak yang baru nah kolam burayak yang baru ada di sebelah sana nah itu kolam terpal ya saya tidak menggunakan saya tidak menggunakan apa namanya plastik uv karena saya tidak belum ada stok ya belum ada stok uv jadi saya menggunakan terpal dimana terpal ini saya dapat gratis teman-teman ya kebetulan teman saya ada yang dia punya terpal kolam cuma tidak pakai terus habis itu dikasih ke saya alhamdulillah jadinya saya pakai buat burayak burayak saya nah ini adalah hasil sortiran daripada ikan burayak burayak saya ikan yang masih kecegil ya masukkan masuk saya nah yang ini itu adalah oranda gimana disini jumlahnya lumayan ya lumayan banyak tuh karena memang sejak awal apa namanya sejak awal peranek atau bukan peranek sih ya ikan bertelur sejak mereka berkembang biak ya mereka sudah banyak jumlahnya segini alhamdulillah bisa bertahan ya walaupun tetap ada yang mati-mati cuma alhamdulillah rata-rata masih bisa bertahan sampai sekarang nah ini yang untuk beraih bulan danas yang disini adalah daripada ikan kopi rancu saya yang tadi yang saya sebutkan di akhir nah ini umurnya sama eh umurnya oh ini lebih tua ini sekitar dua bulanan ya dua bulanan hampir sama kayak yang disebelah ini dua bulanan tapi ini dua bulan lebih jadi ini rancu ikan kopi rancu saya ini adalah perkembangan dari awal sampai sekarang ini sudah sebesar ini ini sudah ukurannya sudah lebih dari biji jagung ini sudah besar besar ini kalau sudah saya kasih casut terus dan juga ini juga saya kasih casut kalau sudah besar kita pindahkan ke kolam yang indukan ini sebenarnya untuk dimasukkan ke dalam kolam ini itu masih agak lama karena ukurannya masih menurut saya masih terlalu kecil jadi saya rencana pengen bikin kolam di sini bikin kolam yang sekitar panjang 2 meter jadi nanti di sini khusus untuk apa namanya burayak burayak atau ikan maskoki yang sudah sekiranya umurnya ya remaja remaja lebih besar daripada ini ini masih ini belum siap untuk dipincah jadi ini kolam pembesaran saya rencana akan membuat kolam di sini membuat kolam kapan nanti tunggu saja videonya jadi insyaallah akan saya buatkan videonya nah untuk pertanyaan selanjutnya itu itu ada stereofoam 2 nah kemarin waktu pas 2 bulan saya tidak bikin video itu saya sempat beli namanya stereofoam ini karena waktu itu burayak saya ada yang burayak ikan kopi saya dan kawin nah terus ikan kopi saya itu tidak ada tempat untuk burayak gak usah masukkan ke situ nah untuk evaluasi teman ini pengalaman saya ketika pas burayak itu belum siap untuk dimasukkan ke dalam sini ternyata ya hasilnya ya gitu pada mati semua jadi buat pengalaman saja gak apa-apa jadi ini ini sengaja saya endapkan dulu agar supaya zat-zat kimia yang ada di dalam serofo itu bisa keluar air habisnya dikuras habisnya diisi lagi jadi biar apa namanya biar air itu ketika masuk ke dalam bak serofo ini lebih steril nah ini saya juga nunggu lumutnya banyak juga jadi lumut ini yang akan apa namanya memberikan nutrisi juga di serofo ini kalau yang ini udah jelas udah lama ya kita kita tahunya ya nah disana juga ada burayak yang baru menetas yang ijo itu ember ember ijo itu adalah burayak oranda oranda yang baru saja apa namanya memija kalau yang itu yang biru itu burayak rancu saya jadi itu adalah burayak burayak yang baru saya menetas sekitar umur seminggu atau 10 hari jadi nanti kita akan cek di video yang selanjutnya nah pertanyaan selanjutnya apa itu yang saya buat nah nanti di video selanjutnya akan kita bahas ini siapa yang saya buat ini nanti kita akan bahas apa yang saya bikin disitu oke itu saja video dari saya semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang masih merintis untuk membudi daya ikan koki semangat karena saya juga masih belajar ya teman-teman kita akan berbagi ilmu disini saling berdiskusi dan jangan lupa komen like subscribe-nya agar saya dapat bersemangat dalam membuat konten youtube saya dan kita akan berbagi ilmu disini dan teman-teman semuanya semoga selalu sehat walafiat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati